Pemerintah libur akhir pekan tidak harus diisi oleh kegiatan liburan, seperti yang dilakukan laturusan siswa di kawasan Serpong, Tenggerak Selatan, di mana akhir pekan mereka justru diisi dengan mengikuti kegiatan Olimpia di Matematika berskala internasional. Ada pemandangan yang tidak biasa di akhir pekan. Ratusan siswa berbagai kategori usia nampak antusias, mengerjakan soal yang diberikan Panitia Olimpia di Matematika Internasional di Gedung Sampurna Akademi Serpong, Tenggerak Selatan. Pengawasan ketat dilakukan Panitia guna memastikan pengerjaan soal yang dilakukan peserta berjalan sesuai yang diinginkan. Olimpia di Matematika ini serentak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Untuk di Jabotabek, digelar di Serpong yang diikuti sedikitnya 400 peserta. Kita bekerja sama dengan Sampurna untuk mengadakan Olimpia di Matematika. Kita juga memberikan perkenalan untuk eye level. Jadi orang tua yang datang kita perkenalkan eye level dan setiap anak akan melakukan tes. Tesnya itu kita lakukan soal-soal semua dari Korea dan penilaian juga dari Korea. Sementara itu, Novi, orang tua peserta mengaku senang anaknya bisa mengikuti Olimpia di Matematika ini. Gak mesti juara, yang penting anaknya bisa menyelesaikan seluruh soal yang diberikan. Yang penting dia bisa menyelesaikan ya tepat waktu semua soal. Kalau soal juara atau enggak, itu sih saya bilang bonus ya. Seluruh hasil akan diserahkan ke juri internasional yang berada di Korea. Pengumuman pemenang akan dilangsungkan bulan Desember mendatang. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, Eye News melaporkan.